Haldi Sabri rela tak masuk kantol demi temanin istri yang lagi sakit di rumah. Selain itu baru-baru ini postingan mendiang istri pertama Haldi Sabri menjadi sorotan usai dirinya menikahi Iris Bella. Sebelum menikah dengan Iris Bella, diketahui Haldi Sabri telah menikah dengan Dwi Astuti. Namun sayangnya, Dwi Astuti telah meninggal dunia diduga karena COVID. Aku Instagram Dwi Astuti turut menjadi sorotan. Ada pesan yang cukup menyentuh sebelum Dwi Astuti meninggal dunia yang ia posting di akun Instagram pribadinya. Ini terekam dalam unggahan yang dibagikan pada 10 September 2019. Postingan tersebut dilengkapi dengan potretnya yang tersenyum ke arah kamera. Istri dari Haldi Sabri ini memandang ke arah kamera dengan duduk di salah satu kursi. Diduga, dia berada di suatu tempat wisata. Dia mengenakan kemeja dan jeans. Dwi Astuti terlihat tampil cantik dengan kerudung birunya. Dalam captionnya, dia membahas mengenai waktu si sisa hidupnya. Alhamdulillah, di sisa umurku, Allah sudah memberikan apa yang aku mau, kebahagiaan dunia. Itulis Dwi Astuti dalam unggahannya. Rupanya, kehidupannya dipenuhi kebahagiaan, termasuk suami dan anak-anak yang bersamanya. Berupa nikmat hidup, nikmat materi, punya suami dan anak-anak yang, masya Allah tak bisa ku ucapkan dengan kata-kata. Itulis Dwi lagi. Dia bersyukur memiliki keluarga dan teman-teman yang sangat menyayanginya. Keluarga yang begitu sayang kepadaku lahir dan batin, teman-teman yang baik, semua itu indah. Tulisnya lagi. Atas nikmat itu, Dwi Astuti bertanya bagaimana membalas semuanya yang diberikan oleh Tuhan itu. Sekarang gimana caranya aku membalas semua itu ya Rab? Izinkan aku tetap selalu istiqomah di jalan MU. Bersyukur dan berserah diri bersimpuh di hadapan MU. Tulisnya seabagai penutup. Perjuangan Haldi Sabri untuk mendapatkan hati Iris Bella sangat luar biasa. Haldi Sabri harus melewati waktu yang cukup panjang untuk menaklukkan hati ibu dua anak ini. Banyak yang mengatakan bahwa Iris Bella begitu cepat untuk menjatuhkan hatinya pada Haldi Sabri. Namun rupanya hal itu langsung ditepis oleh sahabat Iris Bella. Melansir tayangan program Rumpi No Secret yang dipandu Fanny Rose, sahabat Iris Bella, Riana Dia menceritakan kisah dibalik perkenalan Haldi dan mantan Amar Zoni. Jika betulan tuh yang jodohin emang Reddy. Terus karena memang Reddy nyatu lagi sibuk pas mau dikenalin jadi dia ngenalin ke tetangga depan rumah aku yang partnernya Ibel. Jika kata artis Riana Dia dikutip dari Youtube TransTV Official. Jumat, 25 Oktober 2024, jadi Reddy minta tolong buat, eh ada yang mau kenalan sama Ibel, tolong dibantu, eh ungkapnya. Virus mengatakan, Haldi sudah lama ingin dekat dengan Iris Bella. Namun awalnya, Iris sempat menolak Haldi berkali-kali. Jelaki-lakinya itu perjuangannya deketin Ibel itu luar biasa. Udah lama, ya timpal virus Arafik. Yang aku bilang Ibel sebenarnya bukan tipe orang yang gampang memutuskan. Udah berkali-kali, ditolak, tapi akhirnya dia baru yakinnya itu ya baru belakangan ini, eh ungkap istri Sony Septian itu. Tak hanya itu, Haldi juga melakukan berbagai cara. Terima kasih telah menonton!